Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak pagi ini semoga kalian bersemangat untuk belajar dari rumah Jangan lupa selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan, dan memakai masker jika keluar rumah Hari ini kita akan belajar tema 3 Paduli terhadap makhluk hidup Subtema 1 Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku KD 3.4 Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar seni kolase? Seni kolase adalah seni tempel pada permukaan gambar Menggunakan kertas atau daun Kolase karena seni rupa dua dimensi Seni kolase merupakan teknik mendekorasi permukaan suatu benda Dengan menempelkan materi seperti kertas, kain, dan daun-daun kering Kemudian hasilnya dikombinasikan dengan teknik melukis yang menggunakan cat atau warna Sebuah kolase tampak terlihat dengan jelas karena dipercayakan dengan rapi Nah, inilah contoh gambar kolase Gambar ini bisa dilihat bentuknya menyerupai hewan kupu-kupu Kupu-kupu memiliki beraneka warna yang indah Warna Jika kita akan membuat kolase Sesuai dengan keinginan kita Atau disesuaikan dengan materi gambar Nah, disini Contoh gambar kolase Gambarnya Disini daun-daun diberi warna hijau dan merah muda Atau pink Sesuai dengan keinginan masing-masing yang akan membuat kolase Ya, disini warna hijau Ini hijau Dan disini pink atau merah muda Ini berasal dari daun-daun kering Nah, kita lihat sekarang bahan-bahan untuk membuat kolase Kartas Kain Ya, bisa dari kain Bisa dari daun-daun Kaca Atau Kayu yang ditempelkan pada permukaan gambar Sekarang langkah-langkah membuat kolase Siapkan bahan Nah, bahannya tadi Seperti daun kering Ranting-ranting Ranting-ranting pohon itu bisa dibuat untuk kolase dan lem Kemudian membuat sketsa Sketsa gambar yang diinginkan Kalau kita menginginkan gambar kupu-kupu Ya, tentunya kita gambar kupu-kupu Kalau menggambar binatang kerinci Tentunya gambar kita juga gambar kerinci Kemudian Mengatur daun-daun atau batang Menutupi sketsa gambar Jadi sketsa yang kita buat Kita tutupi dengan daun-daun kering Yang sudah kita siapkan Kemudian perhatikan ukuran perpaduan warna dan bentuknya Ya, jangan melebihi dari garis yang sudah kita gambar di skets Ya Kemudian Tempel daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambar dengan lem Nah, kita rekatkan menggunakan lem Jika menggunakan lem Jangan terlalu banyak Nanti akan basah Nah, setelah itu Tempel dengan api Bagaimana? Nah, tersebutnya sudah paham kan? Nah, ini karena pelajaran kita hari ini Tentang kolase Semoga kalian dapat mencoba membuat sendiri di rumah Sesuai kreativitas Hasilnya dapat kalian tempel di dinding Atau di mana Sesuai dengan keinginan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax